Halo guys, selamat datang kembali di channel Pold Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Nah di video kali ini, saya akan menceritakan alur film secara singkat aja ya. Nah film ini berjudul Koben yang rilisi tahun 2018. Nah film ini mengisahkan seorang pria muda yang tinggal bersama mamah gurih lagi hamil dan dia juga suka dikasih jata sama Ani-Ani yang suka jualan di aplikasi hijau. Hmm, nah bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Nah nanti kalau yang mau download atau streaming, saya akan kasih linknya di telegram dan link telegram ada di deskripsi, oke? Oke kalau begitu gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria muda yang bernama Koben yang baru berusia 15 tahun namun sudah hidup sendirian sejak kedua orang tuanya berpisah. Nah si Koben juga mempunyai teman dekat wanita yang bernama Mia namun si Koben udah lama gak ketemu sama si Mia sekaligus si Koben juga udah dapet kabar kalau si Mia ini lagi hamil gede. Hamilnya si Mia ini gak tanpa suami ya. Nah si Mia juga hidup sebatang karas sehingga si Koben meminta kepada beberapa temannya si Mia yang cewek agar mau menerima si Mia tinggal sementara di rumah mereka. Namun sayangnya gak ada yang mau menerima si Mia tinggal bersama mereka yang membuat si Koben harus membantu si Mia sendirian di sebuah apartemen. Nah jadi si Mia ini mempunyai kebiasaan buruk yaitu merokok dan minum alkohol yang terlalu berlebihan apalagi sekarang kondisinya lagi hamil gede. Namun si Mia ini gak bisa dikasih tau sama sekali yang bikin si Mia jadi berantem sama si Koben padahal si Koben ini sayang banget kepada si Mia. Nah gara-gara berantem sama si Mia, si Koben pun ikut tinggal sementara di rumah seorang yang germo yang bernama Wigmeyer. Nah si Wigmeyer ini punya beberapa ani-ani yang gurih dan salah satunya bernama Adele. Nah si Adele ini juga terlihat udah curi-curi pandang sama si Koben sehingga mereka berduapun jadi cepet akrab. Nah sejak saat itu juga mereka berduapun jadi sering jalan-jalan bareng bahkan akhirnya jadi sering bobo bareng. Hmm dan si Adele selalu ngajakin si Koben beradu mekanik ya. Nah beberapa waktu kemudian tiba-tiba si Koben didatengin lagi sama si Mia yang pengen si Koben balik lagi ke kosannya karena si Mia udah mulai ripuh apa-apa sendiri ketika hamil gede. Namun karena kosannya si Mia terlalu kumuh dan juga lingkungannya terlalu toksik akhirnya si Koben pun membawa si Mia ke rumah orang tuanya dulu yang ada di sebuah desa supaya si Mia bisa hidup lebih sehat. Nah besoknya si Mia pun meminta pulang ke kosannya namun si Koben menahan si Mia untuk tetap tinggal di rumah tersebut yang akhirnya si Mia pun tinggal di rumah tersebut hingga dia pun merasa nyaman. Namun karena gak ada rokok dan minuman membuat si Mia jadi sempat stres dan badannya pun ikut ngedrop nah disitu si Koben lah yang ngurus segalanya buat si Mia sampai akhirnya si Mia ngerasa nyaman lagi di rumah tersebut. Lalu di satu waktu si Mia pun mengalami kontraksi yang membuat si Koben pun jadi panik gak ngerti harus bagaimana. Nah karena ada di daerah terpencil membuat dokter akan lebih lama sampai sehingga si Koben pun langsung memberanikan diri ngebedah perutnya si Mia. Yang akhirnya si Koben pun berhasil menyelamatkan anaknya namun si Mia harus meninggal karena terlalu banyak keluar darah nah disitu si Koben pun ngerasa sedih banget dan akhirnya film pun berakhir. Oke segitu dulu alur cerita film Koben 2018 kali ini terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya jangan lupa subscribe, like, share dan juga komen jika filmnya ingin kita review nah pesan dari film ini adalah jagalah kesehatan karena sehat adalah hal yang paling mahal ya apalagi bagi seorang wanita jangan sampai deh ngerokok dan minum alkohol karena kurang terlihat baik ya di mata orang lain apalagi ketika sedang hamil hmm kasihan loh janinnya nah jadi segitu dulu aja sampai jumpa di video selanjutnya see you next time and bye bye